Selamat siang Pemirsa Botak News, berita objektif terukur dan akurat, saya Kasdi Warso melaporkan giat Dinas PUPR Kabupaten Bogor, melalui UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah 5 Lewiliang, dalam mengatasi kerusakan ruas Jalan Lewiliang Pasir Ipis Garehong, berikut laporan dari STA 18,3, Kampung Tanjung Sari Desa Purwasari. Pasca terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor, merusak infrastruktur dan memutus Jalan Lewiliang Sukabumi. Tim Dinas PUPR Kabupaten Bogor, beserta tim dari instansi teknis lainnya setelah berproses dan berprogres melakukan kegiatan tanggap darurat bencana. Hasil asesmen di lapangan, terdapat 54 titik longsoran yang menimbul dan menutup akses jalan, serta satu jembatan yang tertutup pada STA 18, Ruas Jalan Lewiliang, Pasir Ipis Garehong Batas Kabupaten Sukabumi. Menurut Dedi Black, penamat UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Muntanya 5 Lewiliang, fokus dan skala prioritas mengerjakan jembatan di Kampung Tanjung Sari Desa Purwasari, agar tersambung. Saat ini jembatan darurat sudah terpasang sudah bisa dilewati untuk roda 2 dan roda 4. Ini lambat hari Kamis itu sudah bisa dilalui untuk roda 4. Kalau untuk roda 2, insya Allah mungkin besok juga sudah bisa untuk roda 2. Kalau untuk masalah ini jembatan yang Cibagwake, ini jembatan Cibagwake. Ini langsung untuk jalur Lewiliang-Cianten, kalau untuk roda 4, dari mulai hari Kamis bisa lewat. Cuma yang mungkin yang beban berat belum bisa dikagakan di STA 20. Di STA 20 sama 21 itu ada jalannya. Sudah kekikis sebelah, jadi untuk kendaraan roda 4 atau roda 6 yang berat itu belum bisa. Misalnya, kriskanlah untuk keplom sekarang. Jadi untuk sementara hanya crossbar, untuk mobil-mobil kecil, pribadi gitu ya. Misalnya masih bisa. Tapi kalau untuk mobil berat, belum bisa. Selain di sini ada lagi ya Pak? Jadi ini gini, untuk sepanjang dari mulai STA 18 sampai ke STA 25, itu totalnya ada 50 titik yang loksar itu besar sampai kecil. Nah kalau untuk yang besarnya, ini di jalur ini ada sekitar 25 titik. Nah yang lainnya itu yang senang lah. Maksudnya selain jembatan ini ada lagi Pak? Ada. Dari jembatan ini yang loksar agak panjang itu yang badan jalannya udah kena, yaitu 2 kilo dari sini. 2 kilo dari jembatan ini itu ada pas posisi titiknya. Badan jalannya udah kena. Tapi bisa dilalui juga dengan mobil? Untuk roda 4, mobil pribadi bisa. Tapi kalau untuk mobil berbantrat atau roda 6, belum bisa. Untuk kedepannya langkah-langkah dari UPT wilayah 5 terkait bencana longsor yang terjadi apa ini? Nah tetap kita dari UPT atau dari EUPR, tetap kita berupaya ini. Satu, target awal kan kita untuk membuka dulu akses, ngebuang dulu tanah yang menutupi pada jalan. Yang penting kita bisa kebuka dulu untuk memperlancar, harus lalu lintas ya. Nah nanti, baru kita sekarang kan lagi tangani dulu jembatan, nanti kita di sini baru kita ngebesar lagi ke titik-titik yang lain untuk penanganan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan siaran kami, sampai di sini dulu saya, Kasdi Warso mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!